Intro Oke baik-baik benar-benar KPLFM ya Masih di 95,4 Memainkan lagu terbaik di balik papan Dimana setiap hari Rabu seperti biasa Kita bakal ngobrol-ngobrol Tentang investasi Dimana untuk hari ini Kita akan membahas apa sih Pendengar KPLFM Untuk hari ini kita akan membahas Tentang potensi saham Potensi saham untuk bulan ini Minggu ini atau tahun ini Bersama dengan Penulis puluhan buku investasi Bestler Indonesia Serta praktisi dan inspirator Investasi nomor 1 di Indonesia Yaitu Ryan Philbert Selamat pagi Mas Ryan Halo selamat pagi Selamat pagi Seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada Oke dimana nih untuk pagi hari ini Bagaimana kondisi di sana Yes pagi hari ini saya sudah berada di kantor Oh udah nyampe jam segini WFA atau gimana Bukan saya pada pagi hari ini ada undangan dari Otoritas Jasa Keuangan NTB Jadi gak mungkin masih di jalan So saya harus berangkat lebih pagi Karena acaranya 3 jam Oh oke Nanti jadi repot saya harus selaluan Jadi saya berangkat pagian Oke saya ganggu dulu sebentar ya mas ya Ini tapi ada menarik loh yang saya mau cerita ya Bahwa di Jakarta ini adalah suatu ketidak efisienan Dalam kita berkendara itu parah sekali ya Jadi kalau saya berangkat tadi jam 6 kurang 5 Maka hanya setengah jam saya sampai Oke Tapi kalau saya berangkat sekitar jam setengah 8 Maka saya sampai setengah 9 Atau bahkan bisa lebih Atau bisa jam 9 lewat Oke Jadi memang nih ya Apapun yang dilakukan itu harus lebih awal gitu ya Biar hasilnya maksimal Iya gak sih? Iya betul Ketika orang lain belum melakukan kita melakukan Itu biasanya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik Nah itu dia Salah satunya adalah belajar saham Jangan sampai gitu ya Jangan sampai ah saham itu buat orang kaya aja Ah saham itu cuma buat orang yang pintar-pintar ngerti aja Jangan sampai Pokoknya kita harus belajar ya mas ya Betul Baik Kalau saya mau coba cerita begini Bahwa dengan tema pada pagi hari ini Sebenarnya apa saham apa yang bagus dibeli di hari ini Di bulan ini Di tahun ini Kalau pertanyaan itu datang Maka biasanya pertanyaan itu datang dari orang yang Tidak mengetahui dan tidak mengenal saham dengan baik Oke Kenalan dulu Dan juga tidak mengenal dirinya Oh Jadi bagi saya dalam saya pengalaman dalam dunia investasi mungkin belum terlalu lama ya Saya sekitar 17 tahun kalau sampai dengan hari ini Saya juga awal-awal juga punya pemikiran gitu Selalu pertanyaan gini Eh salah apa sih yang hari ini bagus dibeli Masih tepat gak untuk dibeli saat ini Selalu akan berkutat di statement itu Di pertanyaan itu Jadi sebenarnya itu tidak dapat dijawab Kalau tidak dengan pertanyaan pertama yang harusnya diajukan seperti ini Kamu ini mau beli saham itu tujuannya itu buat apa sih Oh saya pengen untung Semua orang beli saham pasti pengen untung Betul ya Tapi untung dari mananya Untung dari kenaikan harga sahamnya Kita jual lagi Atau Atau tidak pernah dijual tapi kita selalu untung Loh kok bisa Caranya adalah dari pembagian keuntungan perusahaan tersebut dengan dividen Oke Atau ada yang dua hal Iya pak selama saya tidak jual Ya saya ingin dapat dari dividen Tapi ketika dia sudah sampai suatu harga tertentu Saya mau jual Nah jadi kalau dalam kondisi ini Maka saya akan coba bagi menjadi dua bagian besar Orang yang memang sebenarnya cuma ingin cari selisih saham Cari selisih harga Jadi sebenarnya dia tidak terlalu peduli sahamnya itu Mau saham C, A, C, 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 D, C, E, C, F, sampai C, Z sekalipun Dia tidak terlalu peduli Yang penting harganya cocok Oke Namanya pedagang saham Atau disebut dengan trader saham Nah yang kedua adalah investor Kalau investor itu kan ada investor pabrik Kan yang namanya pabrik kan ada Pasti ada Ada orang yang jualan susu sapi Ada yang bikin pabrikasi pengolahan daging sapi Pengolahan untuk susu sapi kan seperti itu ya Berarti kan beda sudutannya Kalau pabrik itu kan berarti membangun pabriknya Bukan semata-mata hanya berbicara mengenai sapinya Tapi berbicara mengenai pabriknya Pabrikasinya Jalur distribusinya Mesti dijual kemana Anggarannya seperti apa Lebih ruat betul gak? Nah jadi itu adalah nama investor Investment gitu Nah saham juga sama Kalau kita itu care terhadap apa bisnisnya Siapa pemegang saham lainnya Siapa direkturnya Seperti apa kinerja sebelumnya Itu namanya sebut dengan Investor saham Nah jadi Kesebelum kita bisa Katakan saham apa yang bagus dibeli Maka kita harus tahu dulu Kita sedang bicara dengan siapa Dengan pedagang saham kah? Atau dengan investor saham kah? Nah Kalau kita berbicara Pada pedagang saham Berarti adalah Hanya mencari Selisih harga semata Yaitu yang murah dibeli Yang mahal dijual Maka memang betul Ada waktu tepat Dan waktu tidak tepat Dalam membeli Iya dong Kita bayangkan gini Saya tanya ke Mbak Cecil Mbak Cecil Mbak Cecil kalau belanja Bisa kasih tips gak ke saya? Kira-kira kapan sih Waktu mulai Yang diskon itu Menurut Mbak Cecil Dalam pengalaman Mbak Cecil Pasti Mbak Cecil punya dong Yang diskon itu biasanya di akhir bulan atau awal bulan Atau kadang di tengah bulan itu Orang-orang lagi sulit duit Terus siap hari dong Jadi kalau ngomongin tentang diskon sih Ya kapanpun pasti bakal ada diskon Masa kalau ada penawaran-penawaran menarik gitu ya Tapi ada pasti suatu barang tertentu Pasti ada gaya diskon yang Mbak Cecil aware ya Pasti dong Contoh-contoh saya Salah satu toko baju Itu dia suka diskon Itu sebenarnya setiap hari dia selalu mengatakan dirinya diskon Tapi ada nyata-nyatanya diskon yang di luar daripada diskon-diskon marketing dia Itu bener ada yang sangat besar Betul ya? Oke Istilahnya kayak cuci gudang gitu kali ya Cuci gudang Barangnya mungkin sudah mau ganti musim Ada pergantian model dan lain sebagainya lah Oke Kita tiba-tiba punya suatu teknik tertentu Untuk menentukan dia terdiskon Betul ya? Nah Sebagai seorang pedagang saham Maka sama Kita juga akan cenderung memiliki waktu-waktu tertentu untuk bisa membeli Ya artinya kita perlu kenal Perlu ngerti strateginya Perlu tahu cara waktu yang tepatnya Perlu ada suatu pembelajaran sebelumnya Mengenai harga murah dan mahal Dia ke sana Jadi Pedagang saham itu tidak bisa membeli setiap saat Kenapa? Karena ada yang disebut harga murah dan harga mahal Betul ya? Oke Nah Sekarang saya akan bergeser dari Kan tadi didanyakan adalah waktu yang tepat Jadi kalau bagi pedagang saham adalah Ada waktu yang tepat dan ada waktu yang tidak tepat Waktu yang tepat adalah ketika harganya turun Mencapai suatu perspektif kita Misalnya seperti tadi Mbak Sesi bilang akhir bulan Perspektif kita ketika terdiskon 75% kan begitu ya? Nah itulah pedagang saham Artinya silahkan tunggu Silahkan cari lebih detail Sebenarnya Anda Pengen dengan melihat Barang ini terdiskon dengan Kategori apa Oke Oke berarti jadi kalau ngomongin tentang diskon Itu biasanya itu orang punya target tertentu gitu ya Apalagi mungkin melihat kondisi keuangan gitu kan ya Betul Betul Ada orang yang memang menganggarkan untuk uang untuk dagang Jadi kan yang namanya pedagang itu kan pasti ada punya modal dasar Iya punya modal Betul Modal dasar itu ya dia tinggal tunggu saja sampai waktu yang tepat Misalnya Kalau misalnya harga saham ini di Rp1.500 Dan dia besok naik dan kembali lagi Rp1.500 Maka saya mau beli di harga Rp1.500 Karena Rp1.500 adalah harga yang murah Berarti itu kan adalah teknik dia dong Dia sudah mengetahui angka diskonnya Dia mengetahui kisaran diskonnya Dia menunggu waktu yang tepat Oke Jadi kalau dalam bahasa orang yang sudah pengalaman Dia itu berlaku seperti hunting fox Hunting fox itu adalah dia bisa menunggu seharian Untuk memperhatikan gerak-gerik mangsanya Once mangsanya sudah sesuai kriteria Dia caplok Itu namanya hunting fox Oke Berarti memang kerjaannya memang hunting gitu ya mas ya Memang mencari gitu ya Perlu waktu Perlu waktu Perlu melihat at any time Dan catch up dengan kondisi market Itu adalah sebagai seorang pendagang saham Jadi ditanyakan kapan waktu yang tepat adalah bisa beda-beda Tapi tetap orang itu tidak bisa setiap saat membeli Oke Oke Nah sekarang kita geser ke namanya investor Investasi Investasi itu kan seperti membangun pabrik Nah yang namanya investor itu Sedikit berbeda statement saya bahwa Sebenarnya investasi itu bisa investasi kapanpun Selama duitnya punya Oke Iya dong Kalau orang gak punya duit bagaimana caranya dia bisa investasi Cuma punya semangat gitu ya Cuma punya semangat dan tekat gitu ya Itu gak bisa Iya Itu semangat bekerja namanya Bukan semangat berinvestasi Tetap harus ada uangnya gitu ya Sebagai modal awal Betul Karena apa? Karena Anda mau investasi saham Saham kan di pasar modal Sembilan sesuatu Tapi pasti perlu modal Bagi seorang investor Saya mau nyatakan di awal adalah Sebenarnya investor itu tidak memiliki waktu yang tepat Jadi sebenarnya Bulan apa yang tepat untuk diinvestasikan Sebenarnya setiap bulan Selama Anda punya uang Anda bisa investasi Oke Ya mau itu investasi apapun sebenarnya mas ya Bukan cuma investasi setaham Tapi investasi apapun harus dalam berjangka gitu ya Dalam arti setiap bulan paling enggak harus ada investasi dengan nilai tertentu gitu ya Ya itu dia Nah jadi ketika Anda berbicara investasi Sebenarnya berpikirnya berpikirnya berpikir sebagai akumulasi Akumulasi oke Jadi kalau ketika kita tadi bicara mengenai pedagang Berarti dia itu sebenarnya hunting fox Kalau diinvestasi investor maka berpikir adalah akumulasi Kenapa sih pemikirannya harus akumulasi Bukan berbicara mengenai waktu yang tepat membeli saham Bukan bulan ini, minggu ini, tahun ini yang mana yang mesti saya beli Tapi kita berpikir akumulasi dulu Kenapa? Kenapa pikirnya begini? Yang namanya investasi saham itu Bayangan kita itu kan kita melihat sebuah perusahaan Let's say kita bicara sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia Seperti Bank Rakyat Indonesia Ya korek nih F. Amroh kalau saat ini mungkin sekitar 400 triliun lah Kalau kita mau membeli bank BRI secara keseluruhan Artinya pertanyaan gini Emangnya ada Mbak Cecil punya uang 400 triliun? Enggak ada Enggak ada oke ya Iya kalau ada saya mau ngejodohin sama anak saya Oke, segitu banyak ya 400 triliun Pertanyaan selanjutnya gini Kira-kira kalau Ryan dikasih uang 400 triliun Atau saya tanya ke Mbak Cecil Kalau Mbak Cecil saya modalin 400 triliun Untuk membuka bank sekelas BUMN terbesar di Indonesia Dari ratusan tahun BRI Kira-kira 400 triliun Mbak Cecil bisa kejar sebesar BRI berapa lama Mbak Cecil? Kalau untuk di... Saya modalin nih, saya modalin 400 triliun no issue Menganalisa gitu ya Menganalisa kalau misalnya dikasih modal Seangka sahamnya BRI saat ini gitu kan ya Terus itu apakah bisa setara gitu dengan BRI saat ini Kalau misalnya dikasih modal yang sama Sebesar nama bank BRI ya saat ini Coba pengen tau saya Ya itu sih agak susah mas Apalagi kan ini brand baru kan ya Brand baru ya Jadi walaupun dengan uang yang sama Kita tidak bisa mengejar 100 tahunnya BRI betul ya? Bener Karena kan BRI juga udah-udah dikenal brandingnya gitu Betul Ke desa-desa Ya kan betul Nah oke Berarti kita bilang Wah ternyata dengan uangnya sama untuk mengejar Misalnya saya bilang Kalau saya dikasih 400 triliun Ditanya sama investor 10 tahun bisa mengejar BRI Uh enak aja Barang 100 tahun dikejar 10 tahun kan Ngeri juga gitu Bikin janji ya gitu Apalagi dia bilang Kalau gagal saya tembak Palakamu Berarti saya takut lagi Berarti saya bilang gini Kalau saya susah-susah untuk bisa membuat sekelas bank BRI Kan BRI dijual di saat ini Di sahamnya Ya gimana kalau enggak saya beli aja sahamnya Oke Dengan nilai tertentu menyesuaikan dana kita gitu ya mas Betul Nah Perkaranya adalah sekarang kita mungkin tidak memiliki uang 400 triliun Tapi kita bisa membeli BRI kapanpun selama bursanya buka Mengumpulkan sedikit demi sedikit diperbolehkan Sampai dengan suatu nilai yang kita inginkan Berarti apa sih konsepnya Akumulasi kan Sedikit-sedikit Untuk bisa memperbesar kepemilikan saya di bank terbesar di BUMN di Indonesia Yang hari ini nilainya mungkin sekitar 400 triliun Tapi saya kurang tepat sekali Saya mohon maaf bila salah Apa? Apakah memang harus kita liatin setiap hari? Enggak dong Seketika kita punya uang dong Karena mindsetnya adalah Memiliki perusahaan ini sebesar-besarnya dong Berarti bukannya kapan waktu yang tepat Tapi saat kapan uang kamu ada tuh Di saat ada uang langsung diinvestasikan gitu ya mas ya Betul Nah jadi dua kondisi ini menjadi kapan waktu yang tepat bagi seorang trader Ya putuskan sendiri Karena pasti Anda punya sebuah parameter Key parameter untuk entry Go ahead Bagi seorang investor Maka sebenarnya setiap waktu adalah waktu yang tepat Selama kita punya uangnya Meskipun ketika nanti The next stepnya Anda katakan bahwa Mas Ryan Ya bagaimanapun juga dalam satu tahun kan Walaupun sebuah perusahaan yang bagus sekalipun Pasti ada kondisi pada saat di atas dan di bawah Oh setuju Oke Salah satunya itu antam ya Kalau nggak salah yang kemarin juga angkanya sempat turun ya mas ya Sempat turun ya Ya banyak lah saham-saham BUMN juga banyak yang turun ya Meskipun dia kuat walaupun barangnya masih kita gunakan Oke itu beda perkara Tapi kondisi yang kedua itu ya Memang agak sedikit mengambil konsep sudut pandang si pedagang Yaitu kalau lebih murah kenapa nggak beli lebih banyak kan begitu ya Nah itu silahkan dilanjutkan Tapi dasar daripada konsepnya Itu dua orang ini Dua figur ini Memiliki cara berpikir yang berbeda Untuk melihat kapan waktu yang tepat membeli saham Oke Oke berarti kapan waktu yang tepat pada saat membeli saham Kalau misalnya kita memang ini adalah seorang investor Ya membelinya pada saat kita punya uang gitu ya Betul Nah kalau bisa ditanyakan menjadi lebih panjang Mas Ryan pasti ada suatu golden time Oh iya betul Hidup ini pasti ada golden time Ya kan Nah golden time yang biasanya menjadi kecenderungan itu kapan Bagi seorang investor bisa mereview dengan baik saham-saham yang tepat untuk dibeli Nah itu kapan mas? Jawabannya investor ya Kalau investor itu biasanya ketika laporan keuangan daripada perusahaan itu mau diterbitkan Laporan keuangan kan nggak dirilis setiap hari gitu ya Kayak orang pertandingan seperti bola ya Biasanya itu dirilis setiap kapan tuh mas? Iya ada namanya laporan perkuartal Atau namanya laporan per tahun Nah bulan-bulan Maret ini adalah bulan yang kuartal pertama yang akan dirilis Jadi memang orang menunggu Seperti itu Jadi ada bulan 3, 6, 9, 12 Dimana kalau ini ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 Ya inilah waktu-waktunya dijadikan sebagai golden time untuk melihat apakah perusahaannya itu yang diinvestasikan bagus Bertumbuh atau tidak gitu ya Betul Saya kan ketika kita menjadi seorang investor kan kita menjadi seorang bos nih Berarti kan ini yang sedang kerja keras di perusahaan-perusahaan ini kan sedang mau mempersiapkan laporan keuangan untuk disajikan kepada bosnya dong Kepada kita nih Ya udah Berarti kita tunggu Dia keluarkan Begitu keluarkan kita boleh happy dan gak happy kan Kalau happy ya silahkan anda tambah Atau mungkin gak happy tapi anda maafkan Oh ternyata memang ini slightly lah Slightly artinya turunnya Slightly turun agak sedikit diakibatkan karena efek pandemi 2020 Tapi so far so good tuh Dan biasanya kan ada orang yang memaafkan ada orang yang tidak maafkan kan Kalau orang yang tidak maafkan dia akan jual saham dia kan Dan akan mencari lagi target berikutnya Betul Dan ketika dia tidak maafkan dan turun dan banyak orang yang melakukan berarti harga saham ikut tertekan dong Tapi bagi orang yang memaklumi hal itu berarti dia bisa menjadikan golden time untuk menambah sahamnya dalam keadaan yang lebih murah dong Ih bener banget ya Jadi nambah modal ya mas ya Betul Jadi ada perspektif yang kita harus mainkan Jadi memang dalam investasi itu menjadi sesuatu ya Dalam investasi dan trading sebenarnya pada akhirnya subjektif mbak Tidak selalu bagus untuk mbak Dan juga tidak selalu bagus untuk saya Dan tidak pernah bagus bagi orang yang tidak paham Oke jadi pemahaman itulah yang harus ditambah ya Beruntung nih ya Beruntung nih buat kita yang selalu tiap hari Rabu tuh menambah ilmu tentang investasi saham Termasuk sesil Jadi makin paham gitu apalagi kemarin kan minggu kemarin kita sempat ngebahas tentang bitcoin gitu kan Terus itu Indonesia pun juga akan membuat uang digital juga rencananya ya dari Bank Indonesia gitu ya mas ya Jadi ya gak kagok gitu kan dengan perubahan zaman yang kayak begini nih Iya jadi ya memang ketika kita berbicara mengenai kondisi yang berubah ya Kita sebagai seorang pribadi gitu ya Pada akhirnya kita ini kan sebenarnya dituntut untuk ahli keuangan untuk pribadi Kalau tidak ahli akan keuangan pribadi maka bisa jadi gak kaya-kaya Bisa jadi kesulitan keuangan akibat salah mengelolakan gitu Benar ya memanajemen Memanajemen keuangan pribadi gitu ya Betul jadi keep in touch dengan perubahan itu sebenarnya penting sekali Ya kalau misalnya kita adalah seorang investor kita tidak keep in touch Kita akan repot kita akan kehilangan momentum untuk melihat sebuah prospek dari sebuah sektor Contoh misal pada saat ini kita tahu bahwa maskapai penerbangan terpukul Kita akan mengambil view nya yang mana nih sebagai ketakutan Artinya adalah prospek buruk kita sudut pandang ya Atau kita anggap sebagai prospek baik Prospek baik ya Karena kita bilang ketika ada yang namanya gelap terbitlah terangkan bisa gitu ya Nah berarti kan ini ketika kita memainkan dua persepsi ini Berarti menjadi sangat subjektif bener gak mbak? Oke Iya dong nah itu adalah kondisi yang menjadi tantangan bagi seorang si investor Nah kondisi tantangan bagi seorang si trader Itu adalah memiliki suatu konsep dagang yang dia bisa pegang dengan baik Konsep dagang itu bagi setiap orang itu beda-beda loh Misal Ryan suka yang marginnya lebar Jadi antara harga modal dengan harga jual harus jauh Oke Tapi teman saya sebagai pedagang beras Dia bilang gak ada Ryan yang namanya pedagang beras di 50% itu gak ada Namanya itu beras subsidi yang dikorusi Oh iya bener juga gitu Nah mungkin ya gitu Nah jadi bagi dia terbiasa dengan margin tipis Oke gak apa-apa marginnya tipis tapi sering gitu kali ya Margin tipisnya 0,5% tapi sehari transaksi 100 kali Berarti kan 50% juga gitu Benar Sedangkan si Ryan itu maunya 1 kali transaksi Tapi harus margin 50% Nah berarti kan ini adalah perspektif pedagang yang juga berbeda Yang menjadi sangat subjektif sesuai dengan hal yang insecure bagi diri sendiri Saya menjadi sangat tidak aman loh Ketika saya melakukan transaksi seperti teman saya Tapi teman saya merasa apa yang saya lakukan menjadi sangat tidak masuk akal bagi dia Karena selama ini dia hanya mendapatkan setengah persen Sedangkan Ryan mendapatkan 50% Nah itulah perspektif pedagang yang harus Anda tentukan pertama kali Sebelum berbicara mengenai saham apa yang tepat Oh oke Jadi memang pada saat ingin memilih saham apa yang tepat Ternyata ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan dulu gitu ya mas ya Betul Karena kalau Anda tiba-tiba copy paste jurus teman Nah teman itu ternyata antara si Ryan dan temannya Ryan nih Gimana saya itu berpikir dengan meng-copy jurus teman saya beli beras itu Mengasumsikan bisa untung 50% Kan ternyata gak bisa gitu loh Nah kejadian ini itu selalu terjadi Makanya di awal tadi kan ketika kita bicara saya bilang Kita ini sebenarnya sebelum berbicara mengenai saham yang tepat Kita harus berbicara dengan sudut pandang subjektif kita ini dimana Diawali dengan dagang dan invest Setelah invest juga ternyata ada kondisi-kondisi yang berbeda ya Menjadi perspektif bahwa sebuah industri yang slam yang jatuh itu sebagai berita baik atau berita buruk Berarti terbagi dua lagi ya Sebagai seorang trader ternyata juga perlu memiliki suatu strategi Dimana strateginya itu akan related akan berhubungan dengan erat terkait dengan margin yang akan bisa diterima oleh dia Berarti perhatikan percabangannya itu ada cabangnya terus Benar-benar Gimana kita itu sampai bisa mengikuti orang lain dan mendapatkan kata-kata Saya dengan gampang saya bisa bilang nih tiba-tiba tadi di awal saya bilang Oke Mbak Cecil selamat pagi kita akan membuat sebuah analisa singkat bahwa market pada saat ini dalam kondisi yang sekian Berarti ini adalah pada support Berarti supportnya adalah cocok untuk saham ini, saham ini, saham ini Itu semua saya katakan versi Ryan Tapi kan ada versi yang lain gitu kan Ada versi pedagang yang Itu yang tadi versi yang kedua gitu ya Dimana gak apa-apa dapat untung yang kecil Tapi sering transaksinya gitu Dan akhirnya bisa mendapatkan untung yang besar juga Seperti yang pertama gitu Betul Cuma memang harus punya waktu yang banyak ya mas Yang untung transaksi Untung yang besar itu di trade-off dengan waktu menyimpan saham yang lebih panjang Benar Waktu yang ketika kita mengingat margin yang pipis Berarti bisa di trade-off dengan waktu yang pendek Waktu yang pendek di trade-off dengan waktu kita untuk melihat lebih banyak Benar dong Benar, benar, benar Jadi investasi itu bukan hanya untuk investasi uang dan saham Tapi juga ada investasi waktu ya mas ya Oh iya pasti Ketika saya bisa Kalau saya investor sih saya gampang Saya pokoknya bisa membeli setiap bulan ketika saya gajian atau saya punya uang That's it Tapi ketika saya ingin mendapatkan saham dengan keuntungan setengah persen Tapi sehari saya ingin mendapatkan sepuluh kali Berarti kan saya harus pelototin dong Agar saya dapat momen setengah persennya dong Iya benar, benar Tapi ketika bagi orang yang mentoler untuk mendapatkan margin 50% Maka dia itu bisa mencari waktu dengan lebih senang dong Ya hari ini belum kelihatan nih Mendekati pun tidak masih jauh harganya Besok Oh iya tapi kan dia hanya perlu melihat satu hari satu kali Beda dengan orang yang mencari margin setengah persen itu Untuk dilihat sepuluh kali dalam satu hari Berarti kan bursa buka sembilan keempat Berarti kan kalau sepuluh kali berarti sejam at least dua kali tuh Berarti beda fokus waktu yang harus dialokasikan kan Benar, benar, benar Bedanya disana juga Oke jadi memang untuk teknik yang pertama sama teknik yang kedua Memang ada plus minusnya gitu ya mas ya Iya Oke ya jadi silahkan dipilih nih tergantung potensinya pendengar KPFM ya Apakah pendengar KPFM berpotensi seperti mas Ryan yang Dalam arti contohnya gitu ya Dalam arti contohnya itu mas Ryan tadi memilih untuk mengambil margin yang besar sekaligus Maafkan sekalian gitu ya dalam satu waktu Sementara untuk tadi contoh yang kedua adalah pedagang yang mengartikan bahwa Gak apa-apa untung atau margin yang tipis gitu Tapi dengan transaksi yang cukup banyak gitu Untuk bisa mendapatkan Berkali-kali dalam jangka pendek Itu dia ya Jadi bisa dipilih gitu ya sebenarnya ya mas ya Tapi saran dari mas Ryan tuh lebih baik kita memilih yang sistemnya seperti apa Nah setiap orang pasti punya kesukaan yang berbeda Oleh karena itu lah kenapa terjadi pernikahan Bukan satu orang dinikahi seratus orang Iya cuma bisa bayangkan semua orang ini memiliki selera yang sama Berarti ada satu orang yang tidak laku sama sekali Iya benar-benar Iya benar Nah itu itulah yang terjadi dalam hidup kita Kita memiliki kita dilahirkan dari seorang pedagang Dari seorang entrepreneur Dari seorang pekerja Dari seorang pekerja teladan Dari seorang pekerja serabutan Dari ibu rumah tangga Dari profesi yang berbeda Dari jurusan yang berbeda Kita pria dan wanita Itu membuat karakteristik yang tidak sama Oke Kita tidak bisa Kita saya sebagai seorang Saya sendiri dari ketika saya sudah mencandangan diri untuk mau mengedukasi di Indonesia Maka saya duduk sebagai seorang edukator Saya berusaha untuk tidak memaksakan cara Ryan Tapi saya berusaha untuk membangkitkan pengertian dan pemahaman Anda Sehingga akhirnya Anda memilih jalan hidup Oke Saya pengajar Salah satunya tadi gitu ya Ada contoh yang pertama dan ada contoh yang kedua Betul Dikasih pemahaman yang seperti itu Jadi bisa dipilih Apakah kita masuk di potensi yang pertama atau yang kedua gitu ya mas ya? Itu baru satu dan dua Masih banyak Masih banyak Masih banyak gitu Jadi saya berusaha ya Gini ketika kita tidak mengenal sama sekali Kita sama sekali tidak mengetahui bedanya Ketika kita mulai berpacaran Berarti kita sudah mulai mengetahui bedanya gitu ya Nah itu kan pengenalan penjajakan lebih lanjut Disitulah kita mulai muncul keserakahan kita Disitulah muncul ketakutan kita Disitulah muncul karakter kita Sehingga akhirnya kita bilang oh saya itu lebih cocok yang ini Itu perlu waktu Saya tahu perlu waktu Jadi oleh karena itulah Bagi Anda yang memang ingin menjadi seorang investor Sebenarnya Anda tidak terlalu banyak kriteria Tapi sebagai seorang pendagang itu banyak sekali kriteriannya menurut saya Oke ya berarti memang harus langsung terjun Terjun dalam arti terjun ke dalam dunia sahamnya Terus merasakan yang namanya trial and error dulu ya mas ya Biar tahu Biar tahu ya mana nih ya kesalahan kita di awal Jangan sampai dulang lagi gitu ya Betul Oke deh kalau gitu Jadi nih memang pendari KPFM tadi di awal kita memang mau ngebahas tentang Saham potensial tahun ini tuh apa gitu ya Tapi ternyata sebelum menentukan saham potensial itu Ya memang banyak banget saham yang ada di Berusaha Efek ya mas ya 720-an 721 mungkin Segitu banyaknya yang bisa kita pilih Yang mana yang mau kita beli Tapi memang kita harus persiapkan diri dulu nih Sebelum kita memilih saham apa yang Bisa kita beli ya Yang berpotensial Menjadi Investasi buat kita ke depan Betul Oke thank you banget mas Ryan ya Atas inputannya masukannya hari ini Dan juga untuk pendagang KPFM ya Yang pengen tahu ya Info-info lainnya ya bisa cek di Channelnya mas Ryan ya Mas Ryan juga punya channel Youtube ya Yes di RS channel silahkan Anda bisa banyak sekali dan Perkemarin saya punya satu tema yang menarik Ini saya buka nih temanya tuh ada Kapan waktu yang tepat untuk punya anak ya Apakah anak ini jadi investasi juga Atau gimana gitu ya Itu coba deh dengerin aja Di Youtube channelnya mas Ryan ya Oke Setelah saya lihat Hah kapan waktu yang tepat untuk punya anak Ternyata ini juga akan dibahas ya Ada hubungan dengan duitnya ya Oh oke Kalau masuk channel saya kan masih ada hubungan dengan duit Bener ya Jadi semua channel-channel Apa Semua video-video yang ada di channelnya mas Ryan ini Adalah channel yang edukatif ya Dimana banyak cara untuk kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dalam segi keuangan ya mas ya Temu uang dan kemapanan lah Karena saya berpikir Kalau kita berbicara mengenai reach ya Maka kita sebenarnya sudah mengorbankan hal lain Oh gitu Misalnya kita kaya akan uang Biasanya orang itu akan mengorbankan waktu terhadap keluarganya Mengorbankan kesehatannya Bener Kaya akan kesehatan Ada aja bagus sekali Tapi kiri gak punya duit Sama juga Ya ada orang kaya akan waktu Tapi dia ternyata gak punya duit juga Artinya kan Iya Orang kan kalau kaya waktu nganggur gitu Itu tidak menjadi sesuatu yang enak Kalau orang disebut makmur atau mapan Itu beda Makmur dan mapan itu wealth Wealth itu makanya sekarang tidak lagi Gak ada kata-kata reach planner Tapi namanya wealth planner kan Nah itulah kenapa Karena memang yang namanya mapan itu Kita lebih seimbang Hidup kita lebih bahagia Berarti harapan hidup kita lebih panjang Kita juga lebih punya waktu Sehingga kita bisa membagi untuk Hidupan sosialisasi kita juga Dengan secara spiritual horizontal dan vertikal Lalu juga kita bisa memiliki uang Tapi juga gak melulu mengenai uang Dan kita juga bisa memproteksi akan uang tersebut Berarti just in case Ketika suatu hal yang tidak-tidak harapkan terjadi Itu kita memiliki jaring pengaman Nah itu yang perlu kita pelajari dalam hidup Ya mungkin bagi pemula berat lah Saya lalu kalau ditanya Ryan emang lu dulu waktu umur 18 Jangan ngomong gitu Enggak Dulu kita ngomong gimana cara Kayak gitu Bener Tapi kan paling tidak bertahap gitu ya Ilmu yang akan didapatkan gitu Betul Oke dimana juga nih Pendengar KPFM ya Sesil infoin ya Harus segera intip channelnya Mas Ryan Karena disitu ada video Cara jadi sultan di usia 20-an Jadi buat pendengar KPFM ya Usianya belum menginjak angka 3 di depannya Langsung deh Pantengin tuh videonya Gimana cara jadi sultan di usia 20-an ya Oke ya yang pasti terima kasih Buat Mas Ryan Informasinya hari ini Oke Dan ketemu lagi di Rabu depan ya Oke siap Oke selamat kembali beraktivitas Oke bye bye